ini suaranya serem banget guys, ini gede banget ini kolamnya lumayan luas, ini banyak banget air air manchurnya halo guys kembali lagi di skanur channel, ini saya sekarang sedang berada di Taman Legenda keong emas Taman Mini Indonesia Indah ya, harganya 100.000 rupiah per orang ya guys nanti kalian akan mendapat gelang seperti ini guys, ini gelang jaminan anda akan membayar 10.000 rupiah, nanti saat pulang ini akan dikembalikan lagi ya dan uangnya juga akan dikembalikan, ini gelangnya warna pink ini gelang jaminan ya, jadi jika anda nanti pulang gelangnya bisa dikembalikan dan uangnya juga akan dikembalikan kepada anda ya guys untuk saran ini tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar ya dan ini untuk peninipan makanan dan minumannya ya, jika anda membawa makanan dan minuman dari luar ini akan dititipkan di loker disini jika anda membawa makanan dan minuman dari luar, anda bisa makan dulu di depan gerbangnya jika selesai makan, anda bisa langsung masuk ya jadi ada apa aja di dalam Taman Legenda ini, simak videonya ya oke guys, ini pertama masuk dari loket pembayarannya ini ada 4 di reader ya dan ini ada tulisannya tidak termasuk terusan, jadi harus membayar 20.000 kemudian ini ada ripun souvenir dan ada teater legenda namun teater legendanya masih ditutup sementara ya guys dan ini adalah dena lokasinya guys dan ini sepertinya cukup luas ya, ini banyak sekali lokasi-lokasinya ini sudah dikasih nomor ini sampai 49 poin ya jadi anda bisa lihat sendiri dena lokasinya disini kemudian ini ada danaunya guys ini danaunya lumayan luas ya ini ada semacam jembatan ini kemudian ada wahana kincir angin ya ini gede banget guys kincir angin ya jadi ini taman-taman ya dan banyak warna permainan anak juga dan tempatnya juga teduh guys karena banyak pohonan ini juga banyak penunjuk arahnya ini ada petualangan dinosaurus guys di depannya ada burungnya ini bergerak-gerak ini dinosaurus burungnya oke ini saya mau masuk ke petualangan dinosaurusnya jadi ada apa aja di dalam petualangan dinosaurus ini simak terus videonya guys nah ini untuk di sebelahnya ini ini toko souvenir dinosaurusnya ya jadi ini menjual berbagai macam dinosaurus ada boneka ada mainannya juga jadi ini kita berjalan kaki ya mengelilingi ini semacam hutan-hutan ini untuk yang pertama ya ini ada patung dinosaurus ini namanya di lobosaurus tingginya 1,5 meter ini lumayan tinggi ya guys teri ceraptos ya guys ini hidup ya bisa bergerak-gerak dan ada suaranya juga oke itu di itu di depan ada dinosaurus lagi ya ini namanya karnotosaurus ini namanya karnotosaurus guys jadi seperti ini dan ini ada yang gede banget ini yang makan tanaman ini guys terlambat kalian lihat ini gede banget dan bisa bergerak-gerak ya ini namanya brachiosaurus ini gede banget ini kalau yang asli tingginya sampai 16 meter ya guys ini ukurannya 1 berbanding 10 oke ini ada lagi ini namanya ini namanya parasaurolopus ini juga bisa bergerak-gerak guys ini ini yang di depan sepertinya dinosaurus buas ya ini gede banget guys ini ini mungkin juga bisa ngebuka ini bergerak-gerak ini namanya spinosaurus ya tinggi 18 meter ini suaranya serem banget guys mulutnya juga lebar banget dan ini t-rex guys jadi ini gede banget ini tingginya 4,5 meter ini juga ada telurnya tuh telurnya ada 3 tuh sudah menatas guys ada napilosaurus ini juga bergerak ya bisa bergerak oke ini ada lagi ini namanya paci cepalosaurus ini juga bisa bergerak gerak guys ini ada dua matanya juga bisa berkedip-kedip ini ada tulisannya ya dilarang sembuh dinosaurusnya ini ada lagi namanya ankylosaurus ini guys ankylosaurus ini seperti kora-kora ya ini ada di punggungnya ada sangangnya ini ada duri-durinya ini ada lagi veloci raptor ini tingginya 1 meter dinosaurus buas ya salah satu dinosaurus buas tapi ini tidak bergerak sepertinya tidak bisa bergerak ini ada lagi dinosaurus burung peterosaurus namanya di atas ya di gantong jadi kemudian ada stegosaurus ini tingginya 4 meter dan ini untuk dinosaurusnya guys ini ada semacam duri-duri di punggungnya ini juga bisa bergerak gerak guys kepalanya dan ada suaranya juga ini berasa seperti di jurassic park ya guys namun versi mini ini 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 sepertinya sudah selesai ya jadi untuk petualangan dinosaurusnya ini lumayan panjang treknya kira-kira 50 meteran dan ada macam-macam dinosaurus dinosaurusnya bisa bergerak dan mengeluarkan suara jadi seperti aslinya ini juga ada patung kepala dinosaurus disini juga ada spot arkeolog cilik ya guys semacam pasir ada fosil-fosil anak-anak bisa belajar arkeolog disini coba itu nyari fosil nyari tulang-tulang ini untuk areanya lumayan luas jadi anak-anak bisa belajar jadi arkeolog disini ini ada tulisan il of taman legenda ini untuk taman legendanya guys saya akan coba masuk ke dalam taman legendanya ini ada semacam kolam ini ada air mancurnya tapi tidak beroperasi air mancurnya guys ini ada beberapa patung kupu-kupu dan itu sepertinya patung putri doyong ini disini banyak patung-patung kita juga ada patung lagi seperti orang sedang berkelahi ini juga ada spot-spot foto berbentuk bunga matahari guys juga ada patung-patung lagi ini orang sedang memanah rusak sambil naik kuda ini untuk ujung tamannya guys itu ada patung-patung lagi ini di ujung tamannya itu ada saung dan tempat duduknya ini saungnya ada dua ya dua duduk-duduk dan ini tamannya guys ini ujung tamannya ini ada patung-patung dan gambar-gambar ini di belakangnya ini juga Anda bisa menaiki warna permainan anak jadi Anda tidak perlu membayar lagi untuk naik warna permainan anak jadi untuk menaiki warna ini untuk menaiki warna ini sepuasnya guys jadi tidak satu kali dua kali naik jadi sepuasnya ini juga ada kolam renang dan itu juga ada korak korak dan korak korak nya juga lumayan besar ini juga ada semacam roller coaster mini guys ini ada tulisannya ini tulisannya kolak selur ini juga ada wahana wahana tanjak guys jadi ini jadi ini sebagian besar wahana permainan anak ya jadi cocok banget untuk wisata keluarga kesini oke guys ini saya akan coba naik roller coaster nya ini roller coaster mini nya juga bisa untuk orang dewasa oke guys ini saya sudah naik roller coaster nya ini satu kursi untuk berdua guys turun banget ya ini turunan lagi liat turun lagi ini oke guys ini saya mau naik wahana korak korak nya ini korak korak nya sudah mulai beroperasi ya ini inilah naik korak korak guys kayak naik motor di peluncuran ya oke guys ini udah kancing banget korak korak nya ini pada ngerit semua bagi anda yang ingin menguji adrenalin anda bisa coba naik korak korak ini ya guys ini tinggi banget guys korak korak nya ini cocok banget ini buat uji adrenalin ini kemudian ada wahana baby dino ya nah ini untuk baby dino nya nanti ini bisa berjalan guys dinaikin muter muter keliling sana wahana baby dino nya ya nah jadi anda akan berputar keliling sini jadi untuk anak kancil ini didamping orang tua ya untuk mengarahkan belok belok nya bila 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 naik apa itu bila naik apa itu baby dino itu disana ada kuda sepertinya anda bisa naik kuda guys disana ini ada kereta andong ini saya akan coba masuk ke dalam bina kawasan binapang binatang ini untuk daftarnya ini ada sapi mini andong kambing mini kuda tunggang keledai dan mini poli oke saya langsung masuk aja ini pertama masuk ada kambing mini ini kambingnya benar-benar mini anda bisa memberi makan binatangnya guys disini untuk harga makan binatangnya itu 10 ribu ya dan untuk metode pembayarannya anda bisa isi saldo guys di gelang ini jadi ini di gelangnya bisa kalian isi saldo atau jika ingin membayar langsung anda harus pakai uang kas jadi untuk kambing mininya itu dilepas bebaskan ya tidak dikandang jadi untuk yang dikandang ini yang berukuran besar-besar ini kuda mini ini ada patung kuda ponenya juga ini untuk tempatnya lumayan luas ya guys ini ada kandang domba disini jumlah dombanya ada 4 ekor ya ini untuk kelinci tidak dikeluarkan ya guys karena ini tanahnya basah jadi kelincinya tidak dikeluarin guys jadi kalau kelincinya dikeluarin ini mungkin akan kotor karena ini tanahnya cukup basah dan becek jadi untuk kelinci ini tidak dikeluarin ya masih dikandang kemudian ini ada domba juga ini untuk dombanya lumayan banyak ya ada 6 ekor ini ini kemudian juga ada sapi untuk sapinya ada 2 ekor ya ini lumayan besar sapinya jadi untuk kawasan binatang ini lumayan luas ya anda bisa memberi makan binatang juga secara langsung dengan membeli pakan 10.000 rupiah satu wadahnya nah ini di depan wahana bom-bom kar jadi sampingnya juga ada kudanya oke sini untuk wahana bom-bom kar ini juga ada semacam bangunan-bangunan berbentuk kerucut itu ada tulisannya guys museum asmat mungkin ini bangunan suku asmat ya ini untuk pinggir-pinggir danaunya guys ini ada semacam jembatan ya ada pateng-pateng ikannya juga dan disini juga ada restorannya ya ini untuk tempat duduk luar ruangannya juga lumayan luas guys jadi ini untuk rest oke sini saya akan coba naik ke kincir angin ini kincir angin gede banget bisa lihat ini tinggi ini kincir angin gede banget jadi tingginya kira-kira ada 10 meter kali ini oke guys saya saya udah masuk di kincir angin nya kincir angin nya pelan ya jalannya ini pelan banget jadi untuk satu kali putaran ini hampir 10 menit ya untuk satu kali putaran ini saya sudah mulai naik ke atas ya guys jadi ini terlihat semua pemandangan dari atas sini ini untuk di dalam kolam renang nya ya ini kolam nya lumayan luas banyak banget air-air mancur nya bagi anda yang membawa anak kecil anda bisa berenang di sini ya dan sudah kita perlu membayar lagi jadi sebelum keluar nanti anda bisa menukarkan gelang nya di sini ya guys nanti bisa dikembalikan dengan uang dan jika ada sisa salo nya juga akan dikembalikan sisa salo nya sisa salo nya juga akan dikembalikan oke guys itulah tadi review tentang taman legenda kayak emas taman mini indonesia indah jangan lupa dukung teruskan personal dengan cara like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan info-info yang menarik lagi buat kalian semua sampai jumpa di video berikutnya ya guys bye bye